DUDUK YANG RAPI ANAK-ANAK Cerita kali ini akan segera dimulai Pada suatu hari Kevin, kamu suka gak ya sama aku? Aduh, kamu tuh ganteng banget deh Kevin Bisa gak ya? Kalau kita pacaran Tapi, kayaknya gak mungkin deh Soalnya, kamu gak pernah respon aku Padahal, aku udah berusaha deketin kamu Tapi, kenapa? Kamu selalu gak peka terus Yaudah lah Kevin Aku bakalan berusaha Biar kamu suka sama aku Sesil Sesil Ayo cepat kemarin, nak Surprise! Selamat ulang tahun sayang Ke 16 tahun Semoga, anak mama rajin belajar lagi Semakin cantik, panjang umur, dan sehat selalu Wah, gak kerasa ya nak Sekarang, kamu sudah 16 tahun Selamat ulang tahun, anak papa yang cantik Wah, terima kasih mama, papa Cecil gak nyangka deh Kalau Cecil sekarang bakal disurprisin Cecil gak tau loh Cecil kaget Ya iyalah, kamu gak tau Karena kalau dikasih tau namanya bukan surprise dong Iya kan, pak? Benar sekali, nak Mamamu ini pintar sekali Ma, Cecil tidur ya Good night, ma Good night, pak Iya Good night juga, anak papa Cecil 8 Decil Tepuk 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 Itu siapa ya? Kok tengah malam gini ada yang datang? Kayaknya mama papa udah tidur deh Yaudahlah aku ke bawah Hah? Hadi ya? Siapa ya? Yang ngasih hadiah malam gini Yaudahlah aku bawa Bo-boneka? Apa pantas ya? Umur 16 tahun Dikasih boneka anak-anak Mana gak ada nama pengirimnya lagi Yaudahlah siapapun yang kasih boneka ini Aku ucapin makasih ya Yaudah lah Sekarang aku lanjut tidur lagi B Holy chapin Gorgi Das pun Dikasih bi Maki, kamu kasih aku hadiah Hah? Memang kamu ulang tahunnya kapan? Aku ulang tahun hari ini kan? Oh, Cecil ulang tahun ya hari ini Aduh, maaf ya, aku belum mengucapin Oh iya, selamat ulang tahun ya Cecil Nanti kadonya nyusul ya Oh iya, iya Jadi bukan kamu yang ngasih aku hadiah semalam Maaf Cecil, tapi bukan aku Aku kan baru tau kamu ulang tahun hari ini Bener juga ya Eh, apa jangan-jangan Kevin ya? Ih, dia kan orangnya cuek banget Bagian gak mungkin deh Dia ngasih kamu hadiah Orang dia gak deket sama kamu Jadi sahabat, bikin happy kek Ini malah bikin pesimis Sorry, sorry Tapi bener loh, emang gak mungkin Kalau Kevin yang ngasih Iya, iya deh Ih, Kevin Makin hari makin ganteng deh Ma, pa, mama sama papa Ngasih aku hadiah lagi ya? Hadiah? Enggak kok Hadiahnya kan semalam Yang mama berikan di meja makan Tapi ma, setelah perayaan orang tahunku yang semalam Ada hadiah di teras rumah Tapi tidak tau dari siapa ma Hah? Hadiah? Wah, setau mama nih ya Boneka kayak gini tuh harganya mahal loh Bentuknya hampir sama kayak manusia ya Ih, keren banget Iya sih, mah Tapi aku gak tau Siapa yang kasih boneka ini Kayaknya ada yang suka sama kamu Tapi dia gak mau Kalau kamu tuh tau Kalau dia ngasih gitu Oh, gitu ya, mah Yaudah, bonekanya Kamu rawat dengan baik ya Bonekanya bagus banget Hah, Kevin Andai aja Kamu suka juga sama aku Pasti kita akan menjadi pasangan sejati Seperti di novel-novel itu Cecil Ayo, nak Lanjutkan belajarnya Iya, ma Hai, Cecil Boneka ini Kok bisa bicara Apa Ada speakernya ya Cecil Benar Aku bisa bicara Tapi Bukan karena speaker Kamu ini Lucu sekali Cecil Hah? Boneka berhantu Nanti Mama papamu bangun Aku Boneka pengabul permintaan Salam kenal ya Hah? Bu Boneka pengabul permintaan? Iya Aku Bisa mengabulkan Lima permintaan Untuk Cecil Ah, alah Aku gak percaya tuh Sama yang kayak gituan Sekarang Kamu coba dulu Satu permintaan Apa saja Akan aku kaburkan sekarang Berhubung aku lapar Aku ingin ayam yang super besar Dan rasanya lezat Sekarang juga Siap Permintaan diterima Akan aku kaburkan sekarang Hah? Jadi Ini beneran Wah Ayamnya Besar sekali Dan rasanya juga enak Terima kasih boneka Sama-sama Kamu sekarang Punya Empat permintaan lagi Aku Gunainnya nanti aja deh Karena aku belum kepikiran Terima kasih ya boneka Sama-sama Cecil Rejeki nompluk Punya boneka Pengabul permintaan Kayak punya Doraemon Seneng banget deh Kevin Kamu ini Kamu ini Kevin Suka sama Cewek yang juara Satu Aku Kayaknya bisa deh Hehehe 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 Boneka Boneka Aku punya permintaan Aku punya permintaan Halo Cecil Kamu punya permintaan Ayo Silahkan sebutkan Karena Besok Pembagian rapat Aku Ingin menjadi juara Satu Di kelas Apakah kamu bisa Mengabulkan permintaanku Ya Permintaan diterima Besok Kamu Akan menjadi juara Satu di kelas Wah Terima kasih boneka Sekarang Permintaanmu Tinggal tiga Sama-sama Cecil Cecil Kira-kira Siapa ya Yang hari ini Jadi juara satu Aku deg-degan deh Kayaknya Mamaku bakalan marah lagi Kalau aku gak masuk Sepuluh besar Hehehe Gak tau ya Siapa yang sekarang Bakal juara satu Ih Kok kamu gak panik sih Kok santai aja Gak kayak biasanya Aduh Aku panik setengah mati nih Hehehe Udah Tenang aja Anak-anak Hari ini Ibu akan menyampaikan Kepada kalian Juara kelas MIPA 1 Juara kelas ketiga Adalah Kevin Wah selamat ya Kevin Wah Kevin hebat Kevin hebat Kevin hebat Ah Emang udah biasa Dia emang Kalo gak tiga 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 Kalo gak dua Satu Dan juara dua Di kelas MIPA 1 Di kelas MIPA 1 Adalah Reno Wah Wah Reno sekarang Reno sekarang juara dua Biasanya kan Dia juara satu Iya Tuh Makanya mukanya Kayak murung gitu Wah Kok dia gak ke satu sih Jadi Siapa yang ke satu Biasanya kan Dia yang ke satu Dan Juara pertama Di kelas kita Adalah Cecil Hah Cecil Hah Gak mungkin Cecil Dia kan gak pinter-pinter amat Eh Anak-anak Sudah ya Jangan ada yang protes Memang benar Di semester ini Nilai Cecil Meningkat dengan drastis Jadi Dia sekarang Meraih juara satu Semua ini Nilai keputusan murni Dari kepala sekolah Dan juga Ibu ucapkan ya Kepada Cecil Selamat Untuk menjadi juara satu Di kelas ini Karena Yang kalian tahu Bahwa di sekolah ini Tidak ada perempuan Yang berhasil Juara satu Cecil adalah perempuan pertama Ayo anak-anak Cepuk tangan Kalian harus lebih semangat lagi ya Untuk Mendapatkan gelar juara Di kelas ini Ayo Semangat Semangat Iya Siap Siap Cecil Cecil Akhirnya Aku punya temen pinter juga Aku turut bangga ya Sama kamu Walaupun Aku peringkat ke Empat belas Tapi aku bangga kok Punya temen yang juara satu Kamu Adalah motivasiku Cecil Lopiu Makasih ya Maki Memang sih Semester ini Aku tuh bener-bener Capek belajar Soalnya Buat nyenengin orang tua Wah Cecil bener-bener panutan Pokoknya Lopiu segambreng Sil Ini dompetmu jatuh Makasih ya Kevin Iya Sama-sama Oh iya Selamat ya Kamu udah Jadi juara satu Iya Makasih ya Kevin Ciee Akhirnya Kevin Nyapa kamu juga Setelah sekian Purnama Ciee Jantung aku Hampir mau copet Loh Aduh Malu Banget Wah Terima kasih boneka Terima kasih Kamu mengabulkan permintaanku Terima kasih banyak Wah Ikut seneng Sama-sama Cecil Hah Mama Gak nyangka loh Kamu bisa juara satu Kamu hebat banget Cecil Mama bangga banget Sama kamu Oh iya Papa Lagi di jalan Mau bawain hadiah Buat kamu Karena kamu juara satu Wah Kamu hebat banget Mak Kamu memang kebanggaan Mama dan Papa Iya ma Cecil Belajar Untuk Mama dan Papa Seneng banget deh Tadi Kevin bawain dompetku Yang jatuh Oh iya Aku kan Masih punya Tiga permintaan Aku Mau minta lagi Ke boneka Boneka Boleh aku Ambil permintaanku lagi Iya Cecil Silahkan Permintaan apa Aku pengen Besok Kevin ngajak ngobrol aku Tapi yang agak lama ya boneka Siap Cecil Permintaan Diterima Besok Kevin Akan Mengajakmu Berbicara Untuk waktu yang Lumayan lama Wah Terima kasih ya boneka Sekarang Permintaanmu Tinggal dua Sama-sama Sama-sama Cecil Hai Suka baca juga Hai Kevin Iya Aku suka baca beberapa novel Wow Keren Oh iya Aku penasaran Kok kamu bisa sih Juara satu Oh Kalau itu Kayaknya Karena Belakangan ini Aku sering belajar Hmm Kapan-kapan Bisa kita belajar bareng Boleh-boleh Sepulang sekolah sekarang Juga bisa kok Oke deh Kalau gitu Aku tunggu di perpustakan lagi ya Bye Cecil Yeay Akhirnya Sekarang Aku menghidupkan dengan Kevin Terima kasih boneka Cil Ayo kita pulang bareng Eh Aku Ada janji sama Kevin Mau belajar bareng Hah Seriusan Cieee Semoga berhasil ya PDKT-nya Ih Apaan sih Hehehe Yaudah deh Sil Aku pulang dulu ya Bye Bye-bye Bye Cecil Maaf ya Aku telat Tadi Ada urusan mendadak Eh sekarang Kita belajar bareng Oh Iya Gak apa-apa kok Kevin 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 Kamu mau belajar Aku pulang Bye Bye Kevin Ya Ya Bye Hah Sepertinya Dia punya hubungan spesial Dengan Kevin Ini gak bisa dibiarin Duh Cecil Sorry ya Nunggu lama Ayo sekarang kita lanjutkan belajarnya Oh Iya Gak apa-apa kok Kevin Siapa ya Cewek itu Risa Ya ampun Hatiku cemburu banget Gak akan aku biarin Akan aku buat dia jauh dengan Kevin Boneka Boneka Aku ingin minta permintaan lagi Hai Cecil Ya Permintaanmu tinggal dua Kamu mau apa Aku ingin Risa mati Aku tidak ingin Ada cewek lain yang dekat dengan Kevin Siap Cecil Permintaan diterima Pokoknya Gak boleh Ada yang dekat dengan Kevin selain aku Terima kasih ya boneka Sama-sama Cecil Permintaanmu tinggal satu kali lagi Cecil Cecil Tau gak Itu Adik kelas kita loh Risa Dia meninggal ketabrak Hah Risa benar-benar mati Oh iya Terus Sekarang gimana Dia sudah dimakamkan Sepertinya Belum Tapi sekarang Kamu harus segera ke rumah Risa Aku Buat apa Risa itu Adik Kevin Kamu kan sekarang teman dekatnya Kevin Hah Jadi Jadi Risa itu Adiknya Kevin Apa yang telah aku perbuat Risa Manti kenal aku Terima kasih teman-teman Cecil Sudah datang kesini Adikku Satu-satunya Telah tiada Kini aku sendiri Apa yang telah aku perbuat Ya ampun Semua ini salahku Boneka Boneka Aku minta satu permintaan Boneka Ya Cecil Permintaan apa Aku Ingin Risa hidup kembali Ya Permintaan Diterima Hah Benar Risa bisa hidup lagi Bisa Sekarang Risa Sudah hidup lagi Ya sudah Bagus kalau gitu Terima kasih ya boneka Sama-sama Cecil Permintaanmu Telah habis Iya gak apa-apa Yang penting Adiknya Kevin gak kenapa-napa Hah Ini dari Maki Cecil Risa mati suri Dia sekarang ada di rumah sakit Dan keadaannya Normal Sehat Syukurlah Untung saja Risa bisa hidup kembali Cukurlah Terima kasih Terima kasih telahiam Terima kasih telah menonton Kevin, boleh ngomong? Ya, Sil, ada apa? Eh, soal belajar bareng? Duh, sorry ya, Sil. Belakangan ini aku lagi sibuk. Lain kali aja ya. Oh, iya nggak apa-apa. Vin, katanya lo bakal suka sama cewek yang juara ke-1. Mana buktinya? Ah, walaupun juara 1 kayaknya belum bikin gue tertarik deh. Hah? Jadi selama ini Kevin nggak pernah tertarik sama aku? Selama ini hanya aku yang suka sama Kevin. Kevin nggak suka sama aku. Padahal aku bener-bener suka sama dia. Boneka, boneka. Apakah aku boleh minta permintaan lagi? Tidak, Cecil. Permintaanmu sudah habis. Please, boneka. Please. Hanya satu saja, boneka. Setelah itu aku nggak akan minta lagi. Ini yang terakhir. Aku berjanji. Bisa. Tapi setelah itu aku punya permintaan untuk kamu. Dan permintaanku untuk kamu itu mutlak. Jadi tidak bisa ditolak. Bagaimana, Cecil? Mau? Hah? Jadi setelah aku minta satu permintaan, kamu juga minta satu permintaan kepadaku? Ya, benar. Eh, boneka. Permintaanmu kepadaku apa? Nanti akan aku kasih tahu setelah permintaanmu terkabel. Ya sudah. Boleh, boleh, boleh. Boneka, buat Kevin suka sama aku. Buat dia nembak aku. Bisa kan? Permintaan diterima. Besok, Kevin akan jatuh cinta kepada Cecil. Terima kasih, boneka. Terima kasih. Sama-sama, Cecil. Kevin, kok masih diem aja? Apa jalan-jalan bonekanya bong ya? Cecil, pulangnya ke kafe yuk. Kita nongkrong, aku yang traktir. Gimana? Hmm, pulangnya ya? Boleh deh kalau aku nggak sibuk. Oke, oke deh. Hah, kayaknya boneka nggak bisa ngabulin permintaan aku lagi deh. Cecil, gimana? Bisa kan kita nongkrong? Iya, ayo. Kamu mau pesen apa? Apa aja deh, kan yang traktir kamu, Maki. Yaudah deh. Surprise! Hah? Kevin? Iya, Cecil. Kamu pasti kaget ya. Ada apa ya, Kevin, kesini? Cecil, maukah kamu menjadi pacarku? Hah? Cie, cie, ayo terima dong, Cecil. Oh, jadi ini sudah direncanakan ya? Iya, ampun. Aku seneng banget. Jadi, gimana Cecil jawabannya? Kamu mau nggak jadi pacarku? Mau, mau banget. Cie, selamat ya. Kalian sekarang udah pacaran. Aku terharu. Makasih ya, Kevin. Udah nganterin pulang. Iya, nggak apa-apa. Besok aku jemput ya. Boleh, boleh. Makasih banyak ya. Pokoknya aku bahagia banget. Iya, aku juga seneng banget. Kamu udah nerima aku jadi pacarku. Hehehe, akhirnya aku resmi menjadi pacar, Kevin. Bahagia banget. Terima kasih ya, boneka. Udah ngabulin semua permintaanku. Terima kasih. Ya, sama-sama, Cecil. Sekarang diriranku untuk minta permintaan kepada mu. Boleh, boleh. Kamu mau minta apa? Semuanya akan aku lakukan untukmu. Permintaanku sederhana. Aku hanya ingin hidup seperti Cecil. Hah? Jadi, gimana maksudnya boneka? Jadi, Cecil akan menjadi boneka dan aku akan menjadi Cecil. Kita akan bertukar badan selamanya. Hah? Kamu serius boneka? Ya, aku serius. Kalau aku menolak, gimana? Boneka tidak pernah menolak dan Cecil pun tidak akan bisa menolak permintaanku. Gak mau, boneka. Gak mau. Aku bakal buang kamu. Terlambat. Aku sudah menjadi boneka. Aku nggak mau jadi boneka. Aku ingin menjadi manusia. Tolong. Hehehe. Semua sudah kita rencanakan. Janjimu, janjiku sudah menjadi satu. Bye-bye, Cecil. Oh iya, aku lupa. Sekarang aku Cecil. Selesai. Selesai. Terima kasih telah menonton!